Ubaidillah dijadikan bulan-bulanan Dikatakan fiktif, divitnahkan gitu Karena memang tidak ada Terus yang namanya sesuatu yang tidak ada Terus dipaksa, terus diada-adakan Kan ya lucu lagi Assalamualaikum Wr. Wb Saudara-saudara kusus bangsa setanah air Yang kami cintai, yang kami muliakan Yang kami banggakan dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami Channel Bejoon Tunyo Akhirot Saab Bejoon Tunyo Akhirot Saab Bejoon Tunyo Akhirot Isiru Bejoon Tunyo Akhirot Dan tetap NKRI Harga Mati Di dalam kitab Om Datu Talib Fina Sabi Ali Abi Talib Karya Asyarif Jamaluddin Ahmad Bin Inabah Yang wafat tahun 828 Hijriah 1425 Masai Di halaman 430 Ini diterangkan bahwa keturunan Imam Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sotik Yaitu diantara putranya Yang pertama adalah Imam Muhammad Al-Naqib Di antara putranya Dua Imam Isa Ar-Rumi Berputra enam orang Yaitu Ali Muhammad Husseini Musa Ishaq Ahmad Ahmad Al-Abbah Yang ketiga Ahmad Ahmad Al-Abbah Di antaranya berputra Muhammad Muhammad Ali Al-Husseini Jadi Muhammad Al-Abbah Ini Tapi kalau versinya Pak Alwi Ini Muhammad Al-Muhajir Juluannya Lakupnya itu bukan Al-Abbah Dari kitab-kitab primer Julukannya adalah Lakupnya adalah Al-Abbah Atau Al-Nafat Tapi dibelokkan oleh Pak Alwi menjadi Al-Muhajir Orang yang Berhijrah dari Irak Ke Husseisah Atau Yaman Nah gitu Ahmad Al-Abbah Ini mempunyai putra tiga Muhammad Ali Al-Husseini Ini fakta Ada literasinya Ada hujahnya Yakni kitab Umbatul Talib Fina Sabi Ali Abi Talib Karya Ash-Sharif Jamalutin Ahmad bin Winabah Di halaman 430 Ini diterangkan Jadi anaknya Muhammad Al-Abbah ini Atau lebih terkenal Diviralkan oleh Pak Alwi Sebagai Muhammad Al-Muhajir Ahmad Al-Muhajir Al-Abbah ini Ini Muhammad Jadi Muhammad Anaknya itu cuma tiga Muhammad Ali Dan Al-Husseini Jadi tidak ada Nama Anaknya itu Yang bernama Ubaidillah Atau Abdullah Ini nama yang satu Tapi ada dua Yang satu Di Tashkir Yang satu Biasa Abdullah Ubaidillah Di Tashkir Ini fakta Dan ini realita Ada kitab Primernya Yang namanya Kitab Umbatul Talib Finasabi Ali Ini jelas Jadi wajar dong Seumama ada orang Yang mengatakan Bahwa Ubaidillah Itu fiktif Karena tidak Disebutkan Di dalam kitab Umbatul Talib Yang kemarin viral Katanya cuma di Indonesia Sayyid Ubaidillah Dijadikan bulan-bulanan Dikatakan fiktif Divitnahkan gitu Karena memang Tidak ada Terus yang namanya Sesuatu yang tidak ada Terus dipaksa Terus diada-adakan Kan ya lucu lagi Ini logika Makanya Pentingnya kita Mengaji di sini Pada saat kita Sudah menemukan manuskrip Nah ini memang Seperti itu Jadi intinya ini Tidak usah Dipermasalahkan Kami dengan Hujah kami Ya Mengatakan Bahwa Ahmad Al-Abbah Ini anaknya Cuma tiga Muhammad Ali Dan Al-Husayni Tidak punya anak Yang namanya Abdullah Atau Ubaidillah Jadi wajar Seumama Kami mengatakan Abdullah Atau Ubaidillah Itu tokoh fiktif Tokoh yang Dicantolkan ke Nasab Ahmad Al-Abbah Kan seperti itu Budayanya mereka Kan suka Mencantol-cantolkan Dan munculnya Dan munculnya Nama Abdullah Atau Ubaidillah Sebagai Anaknya Ahmad Itu Al-Abbah Itu Itu kan Di abad Sembilan Akhir Dan Itu Oleh Tokoh Baalwi juga Namanya Abdul Ali Asyakron Kan gitu Yang mengarang kitab Al-Huror Ini loh Ini loh Yang menjadi Perhatian kita Semua Ini tentang Ilmu Jadi Menurut kami Ya tidak fair Seumpama Kami yang mempunyai Referensi Mempunyai Hujah Bahwa kitab Umdadu Talib Fina Sapi Ali Abi Talib Ini Di halaman 430 Mengatakan Bahwa Ahmad Al-Abbah Itu anaknya Cuma 3 Tidak ada Yang bernama Abdullah Atau Bedila Ya wajar Seumama Kami mengatakan Itu fiktif Kan gitu Semua dipaksakan Ada Dipertanyakan Ini anak Dari mana Kan gitu Dari istri Yang mana Nah ini Ini logika Sederhana Yang menurut kami Ya masuk Karena Referensi kitab Inilah yang diperlukan Bukan hanya Gawir kesana Kemari Tanpa referensi Ini kan Menjengkelkan Menangnya sendiri Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton